Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sini kami akan menyajikan sebuah pembahasan yang mana pembahasan ini cukup tidak sedikit banyak orang yang melakukan Ada salah satu pembahasan atau pertanyaan yaitu bagaimana hukum tentang menggunakan kawat gigi Kemarin ini saya pernah bertemu dengan seseorang atau bisa dikatakan kawan saya sendiri Di sana ketika sudah banyak berbicara banyak saling menukar cerita Kawan saya ini menanyakan tentang hukum menggunakan kawat gigi Jadi pada kali ini kami akan membahas tentang hukum menggunakan kawat gigi ini bagaimana Bismillahirrahmanirrahim Pada awalnya pada dasarnya hukum menggunakan kawat gigi ini Baik bagi seorang perempuan atau laki-laki ini hukumnya haram Karena termasuk mengubah bentuk yang telah diciptakan oleh Allah SWT Namun keharaman menggunakan kawat gigi ini bisa menjadi boleh ketika memang ada tujuan-tujuan dari si pengguna Seperti untuk menutupkan aib yang terdapat dari gigi itu sendiri Atau untuk menjadi obat bagi diri sendiri ketika menggunakan kawat gigi Semisal menjadi obat terhadap aib yang ada dari orang tersebut Kemudian ada juga pengecualian dari keharaman menggunakan kawat gigi ini Bagi seorang istri Artinya seorang istri ini boleh menggunakan kawat gigi Jika memang ada izin dari seorang istri Dengan tujuan tezin Hiasan bagi seorang suami yang disuguhkan oleh seorang istri dengan menggunakan kawat gigi Boleh menggunakan asal dengan adanya izin dari seorang suami Pertama kami katakan hukumnya haram menggunakan kawat gigi Baik bagi laki-laki atau perempuan Itu berdasarkan dari hadis Imam Bukhari Muslim Juga terdapat dalam kitab-kitab fiqhia Mujtahid-mujtahid mengatakan Pertama dari kitab Al-fiqhul minhaji ala madhab Imam Syafi'i Juz tiga halaman sahifah 1312 Disana dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim Di sini ada tiga kategori Pertama washem Namus Dan ketiga taflij Dari tiga ini terdapat perbedaan Bismillahirrahmanirrahim Kami kaji satu persatu Al-washmuh Huwa antawurra za'ib ratan au nahwiha Fi dhafril kafih Jadi washem ini Pertama washem adalah Kalau dianalokasikan dengan era sekarang Ini washem adalah bertato Bertato ini hukumnya haram Kedua an-namsuh Yaitu Natfushya'rih minal wujhi Mencabut bulu dari wajah Artinya itu mencabut alis dan lain sebagainya Ketiga at-tafliju Yang akan kita bahas titik tekannya pada kesempatan kali ini Yaitu at-tafliju Jadi karena dulu Pada zaman dulu Di era para ulama Ini tidak ada yang namanya kawat gigi Bahasanya at-taflij Atau Merenggangkan gigi Dengan menggunakan alat-alat Yang muberot Dingin Dan sesamanya Pada era sekarang Kita ilhakkan Kita samakan Yaitu At-tafliju Adalah kawat gigi Bisa dikatakan kawat gigi Dan tiga ini Yang telah disebutkan di atas Haram baik bagi laki-laki atau perempuan Dan keharaman ini Sama sekali tidak ada perbedaan Baik bagi si pelaku Atau yang mengerjakan Artinya Fa'il dengan maf'ul beh Ini sama-sama Mendapatkan hukum keharaman Bagi si petato Atau yang Tukang petato itu Dhalika liwurudin li'ani fihi Hal ini Keharaman yang telah disebutkan di atas Dikarenakan Adanya Hadis Atau Laknatan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang-orang yang mengerjakan Hal-hal yang di atas tersebut Dan Allah itu sama sekali Tidak akan melaknat Kecuali terhadap orang yang mengerjakan Perkara haram Taflij ini Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ini Melaknat terhadap orang yang mengerjakan Perkara dosa besar Dan taflij Di sini termasuk kategori Yang merupakan hal-hal dosa besar Pada dasarnya Bahwa kita ketahui Hukum Menggunakan kawat gigi Sesuai dengan Apa Yang ada Di kitab-kitab pekeh Ini hukumnya Haram Bagi Seorang perempuan Maupun bagi seorang laki-laki Namun Sebagaimana yang saya katakan tadi di awal Bahwa ada pengecualian Yang mana Hukum keharaman Bagi si pengguna kawat gigi ini Akan tidak menjadi haram Ketika memang ada Unsur Ketika memang ada Tujuan-tujuan Yang memang Nanti akan Menimbulkan Masalah Kepada dirinya sendiri Sebagaimana menutupi aib Yang terdapat pada dirinya Atau menutupi aib Yang terdapat pada giginya Dalam kitab Al-Fikhul Minhaji Al-Madhab Syafi'i Disana juga dijelaskan Tentang Pengecualian Tentang Pengecualian Keharaman Dari pengguna Kawat gigi ini Bagaimana Bismillahirrahmanirrahim Ma yustasna Mintahri Mima Sabako Keharaman Atau pengecualian Dari keharaman Di atas Yang telah Saya sebutkan tadi Yustasna Mintahri Pertama Tato Iza Latumana Batafi Wajhil Mar'atih Wa yustasna Mintahri Min Namsih Dikecualikan Dari keharaman An-Namsih Mencabut Sebagian Bulu Yang ada Di Wajah Karena Keharamannya Itu adalah Mencabut Alis Maka Yang dikecualikan Disini Iza Latumana Batafi Wajhil Mar'atih Min Lih Yatin Mencabut Jenggot Bagi seorang Perempuan Semisal Ini No problem Tidak Dipermasalahkan Ini Pengecualian Dari Tahrimun Namsih Maka Mencabut Jenggot Ini Tidak Diharamkan Bahkan Disunahkan Karena Yang Dilarang Atau Yang diharamkan Itu Mencabut Hawajib Mencabut Alis Jadi Semisal Bagi seorang Perempuan Ini Mencabut Alis Maka Hukumnya Haram Titik Tekannya Yang kita Bahas Pada Kali Ini Tentang Pengecualian Dari Menggunakan Kawat Gigi Yaitu Jadi Ketika Menggunakan Kawat Gigi Pengecualiannya Karena tadi kami katakan Pada dasarnya Hukumnya haram Keharaman ini Bisa Hilang Ketika Ida Uhtijailahi Li'ilajin Ketika Ada Tujuan Yang mana Tujuannya ini Li'ilajin Untuk Mengobati Aib Fisini Atau Terdapat Aib Di dalam Gigi itu Sendiri Maka Hukumnya Disini Tidak ada Masalah No problem Karena Keharamannya Itu Ketika Seorang Tersebut Bertujuan Untuk Mengubah Bentuk Dari Ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala Juga Pengecualian Ini Terdapat Dalam Kitab Is'adur Rafiq Halaman 123 Disana Dijelaskan Ammalawi Tajat Ilayhi Linahwi Aib Fisini Au Ilajin Ada pun Apabila Ada Hajat Atau Kebutuhan Yang Desak Untuk Menggunakan Kawat Gigi Ini Seperti Dicacat Di Dalam Giginya Atau Untuk Mengobati Maka Dalam Hal Ini No problem Tidak Ada Masalah Sebagai Perkataan Yang Dikatakan Oleh Imam Al-Qurdi Ketiga Ketiga Kami Katakan Tadi Di intro Bahwa Seorang Istri Juga Boleh Menggunakan Kawat Gigi Ini Ketika Ada Izin Dari Seorang Suami Keterangannya Dikatakan Dalam Kitab Nihayatul Muhtaj Bishar Hilmin Hajj Yang Mana Bismillahirrahmanirrahim Sama Dengan Penjelasan Yang Diawal Bahwa Hukumnya Baik Bagi Seorang Perempuan Atau Laki Laki Ini Tetap Hukumnya Haram Namun Sekarang Bagi Istri Tentang Kebolehan Bagi Istri Ketika Ada Izin Dari Suami Maka Keharamannya Itu Hilang Ketika Istri Menggunakan Kawat Gigi Namun Ketika Menggunakan Itu Ada Izin Dari Seorang Suami Maka Dalam Hal Ini Jazah Hal Tersebut Bagi Istri Hukumnya Boleh Tidak Ada Keharaman Karena Adhin Laha Zau Juh Seorang Istri Tersebut Sudah Mendapatkan Izin Dari Seorang Suami Liannalahu Karena Pada Hakikatnya Ogordon Fitaz Yinihalahu Kama Firraudoti Pada Hakikatnya Bagi Seorang Suami Tersebut Merupakan Hiasan Yang Disuguhkan Oleh Seorang Istri Ketika Menggunakan Kawat Kawat Gigi Kama Firraudoti Wa Asliha Sebagaimana Yang Terdapat Dalam Kitab Ar-Rodoh Dan Asalnya Wah Dan Hal Ini Pendapat Ini Al-Aujjah Adalah Pendapat Yang Awjah Jadi Kesimpulannya Menggunakan Kawat Gigi Pertama Pada Dasarnya Adalah Hukumnya Haram Bagi Laki Laki Dan Perempuan Namun Pengecualiannya Jika Memang Ada Tujuan Semisal Untuk Menutupi Aib Yang Terdapat Dalam Gigi Itu Sendiri Atau Untuk Berobat Maka Hukumnya No problem Tidak Ada Masalah Dan Bagi Si Istri Semisal Menggunakan Kawat Gigi Hukumnya Boleh Asalkan Ada Izin Dari Seorang Suami Karena Bagi Suami Sendiri Itu Merupakan Hiasan Yang Disuguhkan Oleh Istri Kepada Suami Dari Ini Kita Ketahui Hukum Menggunakan Kawat Gigi Boleh Dengan Catatan Sekian Semoga Bermanfaat Hidina Syirot Al-Mustakim Wabillahi Taufiq Walhidayah Khud Masofa Wada Makadar Undur Makila Walat Tandur Mangkola Thumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mabarakatuh Wabarakatuh Mabarakatuh Terima kasih.